Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman apa kabar semuanya Jumpa lagi bersama channel Abah Sam Yang selalu mengupload video-video terbaru Tentang kuliner, budaya, bahkan kehidupan masyarakat yang ada di pedesan Nah teman-teman Di pagi yang cerah dan indah ini Sebetulnya tiada ungkapan kata yang pantas kami uraikan Melainkan ucapan rasa syukur kita kepada Allah SWT Yang mana Allah SWT sampai saat ini Sampai detik ini masih berkenan Menurunkan tetesan rahmat, ni'mat, ma'unah dan hidayahnya kepada kita semua Sehingga dengan nikmatnya kita sampai saat ini masih diberikan nafas yang luar biasa Yang mungkin kalau kita hitung-hitung ni'mat Allah tidak akan pernah kita bisa menghitungnya Nah teman-teman kebetulan kali ini atau pagi ini saya akan sedikit berbagi kepada kalian semua Bahwa pagi ini saya mau membuat menu sarapan pagi dengan sayur Nah apa ini Kembang Toroi kata orang Madura ya Kembang Toroi Nah tau gak teman-teman Ada gak kira-kira di daerah teman-teman seperti ini Kalau ada silahkan komen ya Nah kira-kira seperti ini nih Nah sekarang saya mau berpetualangan dulu Mencari kembangnya Mudah-mudahan ada nih teman-teman Tuh Tuh Wah ini ada yang Sudah ada yang keriput Gak usah diambil Kita ambil yang seger-seger aja Nah insya Allah Nah kira-kira seperti ini Sementara Buahnya juga ini bisa dibuat sayur juga ya Ada yang seger Kita petik semua Dan Wih masya Allah Banyak Jadi kalau di daerah saya khususnya di Madura Kalau masalah sayur-sayuran ini udah Gak diragukan lagi teman-teman Artinya Makmur Gemah ripah loh Cenawi Toto tentrem kertoraharco Hahaha Aduh ini berpetualangan dulu Nah ini Masya Allah Nah karena saya sendiri disini teman-teman Terpaksa saya harus berjuang Seperti ini kira-kiranya Nah Bersambung Terpaksa saya harus berjuang Terpaksa saya harus berjuang Terpaksa saya harus berjuang Harinya Teman-teman Ini dia teman-teman Alhamdulillah Sudah dapat sebagian Wah tapi agak tinggi-tinggi semua nih Wih Masya Allah Banyak pohonnya tapi buahnya kurang disini teman-teman kembangnya maksudnya ini sebetulnya belum seberapa musim ya tapi gak apa-apalah kita ambil yang ada aja dulu silahkan komen ini kalau di daerah teman-teman apa kira-kiranya walah berdeca kancam atuh lah yang menyaksikan video ini silahkan komen ini diapain yang enak gitu kan kalau saya kadang dikasih sambal kacang ada juga yang sambal petis seperti itu kira-kira aduh aduh betul halangan teman-teman aduh lah banyak sana teman-teman lah banyak si elok ropatnya seger nah saya yang seneng nih seperti ini teman-teman nih aduh ada deki aletak-aletok ya teman-teman wah insyaallah kebetulan ini adanya di dekat rumah saya teman-teman wah wih sebetulnya di atas tuh banyak tuh ah gak usah gak usah lah nah sekarang ini sudah uli sudah dapat teman-teman saya sekarang mau beli petis karena saya sukanya itu kalau dengan sambal petis nah perlu saya sampaikan petis kalau di madura itu cukup bervariasi ya artinya banyak jenisnya ada petis tongkol ya kan ada petis kerang seperti itu terus sepertinya disini banyak banyak kan wah itu tuh teman-teman sebetulnya banyak teman-teman tuh banyak sekali insyaallah tapi ah besok aja sekarang udah dapet nih yang penting udah dapet dulu oke sekarang saya lanjut mau beli petisnya dulu nah kira-kira seperti inilah penampakan desaku tepatnya di daerah Galis Kabupaten Bangkalan Pulau Garam Madura dan ini karena sudah mau nemur udah hampir musim kemarau jadi sisa-sisa jagungnya tinggal sedikit dan ini yang kedua kali ari-ari ibu Rmuka ya iya nah ini tukunya Buk Tini wah tuh tukunya Buk Tini masya Allah ayam belakang aduh lanjut nih teman-teman waduh sebetulnya banyak tuh tuh nah ini besok nih jadi sasaran tuh nah ini pasaran pasaran gak habis teman-teman insya Allah kira-kira bersekerang ya teman-teman dengan suasana pedesaan seperti ini perkampungan seperti ini masya Allah nikmat apalagi yang kita dustakan kita ada di kampung seperti ini nikmatnya luar biasa ini keindahan di daerah saya masya Allah oh ya teman-teman sekedar ingin menginformasikan buat teman-teman kalau di daerah saya itu pada musim hujan ini gak nanam padi ya beda dengan daerah-daerah yang lain jadi disini apa ya kebanyakan orang itu menanam jagung nah nih contohnya seperti ini ini sebagian sudah apa namanya sudah mau kering karena ini lebih awal nanam gitu kan sebetulnya udah mau panin wah ini udah gak bisa dibakar karena ini sudah hampir apa ya menurut saya sudah hampir musim kemarau sehingga orang udah gak ada yang nanam sekarang kira-kira seperti itu tuh semua musim kemudian dirimah lanjut teman-teman di tokonya agak sedikit jauh dari daerah rumah saya terpaksa saya jalan kaki beli petis atau beli petis madura kebetulan saya mau beli petis temis kata orang madura ada yang mengatakan petis apa ya petis kerang nah disini nih tokonya orang mau ke pasar orang mau ke pasar iya 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 nah ini dia namanya petis kerang atau petis demis oke teman-teman nah ini adalah salah satu tokang yang sangat rajin laku dimana udah teman-teman segini cukup sekarang pulang aja nah kalau tadi lewat jalan raya sekarang lewat jalan kampung ini juga bisa ditumis dan bisa di kasih bumbu petis seperti itu ya tergantung kitanya nah di depan ini namanya pohon bambu ya bungkan pereng mungkin ada yang kangen dengan suasana seperti ini kira-kira teman-teman insyaallah biasanya bagi teman-teman yang merantau itu selalu ada kerinduan suasana seperti ini mudah-mudahan teman-teman yang merantau yang ada di negeri jiran dan di negara-negara yang lain mudah-mudahan diberi kesuksesan oleh Allah dilancarkan rizkinya dilancarkan segala urusannya amin ya rabbal amin ya rela siap hasil petualangannya ini dia teman-teman aduh kembang beroy buana teroy masyaallah ini tadi dikasih sedikit tambahan sama tetangga ya gak apa-apa sengaja gak saya liput wah ini kayaknya super mantap dan super wah enak nah itu teman-teman haria buana teroy agak mudah ya masih kecil-kecil karena kalau yang kalau udah yang agak tua itu udah nenek-nenek atau kakek-kakek aja lelok nyaman ini yang paling enak nanti insyaallah cemar aja tolong aja pada amma tau kakek berusaha lo tau iya harinya mana-mana orang pekaden pola berdasar minat saya daftar lo andi lagi mana andi lagi ya lo andi lo andi monsa umpama berdara minat di rumah hajat gelam ya sarah lagi harap parah lagi kita tak ada demah burung demah lagi apanya mana pegalah demah pegalah ada itu nak keman hmm musik ayat ibu 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 ya apa derma kakek cerita nunggu pahitnya tahu bisa membahas yang teru deh rumah yang akar benih londek kakek setia londek ngarah jadi prosesnya seperti ini nih kira-kira tuh nah ada deki guys langsung dieksekusi ada yang ditumis ada yang pakai sambal petis dan ada juga yang pakai sambal kacang nah cara ngebersih hanya ngebersihnya seperti ini jadi kembang-kembang yang kuning itu harus dihilangkan karena itu baik guys insya Allah mandi ya boleh sama paham sama paham sama paham sama paham sama paham sama paham paham tapi kakek cerita nggung jawab dia sama gelam 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 lah oke guys kalau ada kalau ada kalau ada kata anak oke oke berarti haria bada janda yang luar biasa yang sudah menjanda 5 tahun kakek gimana ya bada 5 tahun sejanda serantai lemak ya lemak masya Allah ada yang ngeratin guys ada yang ngeratin guys ada yang ngeratin guys enggak gena aja guys jokil aja guys gena aja oke sekarang kita lanjut ke proses masaknya ya wah Arya insya Allah sudah dipotong-potong seperti ini kemudian ini daun toroi nya ya kan dan ini bumbu racikannya ada tomat ini mau ditumis ya bawang putih bawang merah kemudian cabai rawit oke sekarang ke proses terbusannya dulu nah kelak geluh mari kelak baru nanti kita eksekusi asal ngalkal terus lanjut yosai nah kira-kira seperti ini aduh gila apa-apa ya tak membuat killer seperti apa ini nanti hasilnya guys kemudian 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 hai 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 Arigis proses penggorengan penggorengan tumisnya Nah kalau yang ini ini kan lagi dilebus nah sekarang proses ini nih penggorengan tumis berletik-letik proses pembuatan tumis kembang turui kota berkembang toroi oke sekarang proses masukin tomatnya kalau tadi sudah cabai rawit kemudian bawang putih bawang merah taruh nyusul tomatnya ya guys oke kelopai ya guys ya teman-teman dikasih penyedap rasa micin dan garam male seke jangan lupa kasih tambah air ya sedikit aja dengan terlalu banyak jangan kasih seember temen-temen ini rasanya belum apa-apa sudah terasa kehidupan bukan tercum tapi terasa Wah proses masukin kembang toroi coba deh teman-teman kalau yang belum pernah nyoba ini penuh manfaat jadi banyak manfaatnya kembang toroi terus kita aduk eh kelui begitu nah ini dia teman-teman sudah mulai layu dan dipastikan betul-betul matang ya teman-teman karena bagian ini nih bagian ujung sini tuh agak pahit ya kalau enggak terlalu matang hmm betul-betul bisa ngiler teman-teman eh udah matang guys lama sak pola berseminat silahkan merapat ini namanya kembang toroi oke menu yang pertama udah selesai sekarang kita proses pembuatan sambal petis ini yang dengan buahnya ya teman-teman oh iya perlu saya sampaikan kalau petis di madura itu kan macam-macam ada petis tongkol ada petis ikan tuna saya tahu tombol sama tuna itu beda apa sama ya tapi yang jelas seperti itu kemudian ini disini saya mau memakai petis kerang orang madura bilang petis temis nah ini dia sambal petis hmm positifnya aman deh guys hmm mampu nere petis temis hmm kalau diperkirakan kurang encer tambahin ya guys kasih air butuh yang encer encer guys oke lanjut yes Masya Allah hmm ya Rabbi nikmat apalagi yang kau lustakan oke oke kita coba guys sekarang guys bismillahirrahmanirrahim ala barakatillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim sarapannya gak usah terlalu banyak ya guys aduh ini lalatnya guys tapi gak apa-apa sehat namanya makanan kampung itu sehat guys nah ini yang sambal petis ya jangan lupa ya guys teman-teman tuh ini tumis mau coba tumis mau coba tumisnya wah Bismillahirrahmanirrahim hmm kelupuk hmm 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 halernya guys anggap aja ini sehat guys bismillahirrahmanirrahim selamat mencoba ya saya mau makan dulu mau sarapan dulu jangan lupa tonton terus video basam dan jangan lupa pula like comment and subscribe-nya share sejauh mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh